Intro Klub ungkap alasan utama dia menandatangani kontrak baru di Liverpool Jordan Klub mengakui dirinya perlu untuk membangun kembali skuad Liverpool dalam masa transisi mengatakan itu adalah salah satu alasan utama dia memperpanjang kontraknya Klub menambahkan 2 tahun tambahan dalam kontraknya pada bulan April berkomitmen untuk masa depannya di Klub hingga setidaknya 2026 itu terjadi di akhir musim di mana Liverpool memenangkan piala FA dan piala Karabau serta bersaing hingga akhir di Liga Premier dan Liga Champion tapi setelah musim itu The Reds menurun drastis musim ini pelatih ASL Jerman kini memimpin tim yang sudah tua dan talenta muda yang berpotensi tinggi mengakui di podcast Football People Michael Calvin timnya sedang dalam masa transisi dan proses itu membutuhkan waktu itu salah satu alasan utama mengapa saya menandatangani kontrak baru karena saya tahu itu perlu jelasnya itu tidak akan berhasil dalam semalam dan bayangan situasi sekarang dengan pelatih lain saya akan berada di suatu tempat untuk terlibur dan semua orang akan meneriakan nama saya dengan dia itu tidak akan terjadi saya jelas bukan pembuat keajaiban itulah mengapa bagus karena semua masalah yang Anda miliki dalam masa transisi kami memiliki banyak sekali cedera dan itu membuat hidup sangat rumit saya tidak punya masalah dengan itu karena saya melihat situasinya saya tahu mayoritas dunia luar hanya tertarik pada jangka pendek tetapi kami juga harus fokus pada jangka panjang dan itulah kami tutur dia baru 10 kali main Stephen Bazedik langsung dapat kontrak jangka panjang di Liverpool Liverpool tidak perlu waktu lagi untuk segera memberi Stephen Bazedik kontrak profesional pertamanya Bazedik disodori kontrak hingga tahun 2027 mendatang Bazedik sejadinya baru mulai terlibat di tim senior Liverpool pada awal musim 2022-23 terlambat kemudian tempatnya di pekan keempat Liga Inggris 2022-23 pemain yang kala itu masih berusia 17 tahun menjalani debutnya pemain asal Spanyol itu bermain sebanyak 21 menit pada pertandingan yang dimenangkan dengan telak oleh Liverpool dengan skor 9-0 atas Burnham Mould semenjak itu Bazedik mulai percaya lebih sering oleh Jordan Klam cukup 10 penampilannya baginya untuk segera mendapatkan kontrak profesional dari Terence Bazedik bukanlah produk asli dari Akademi Liverpool ia didatangkan dari Saltavigo pada awal tahun 2021 lalu ia kemudian membela Liverpool U18 dan U21 selama hampir 2 musim baru setelahnya ia naik ke tim senior rasanya luar biasa hal ini adalah sesuatu yang sudah lama saya impikan selama 2 tahun terakhir sejak saya disini saya selalu bekerja keras katanya di laman resmi club ini tengah Liverpool yang sempat diantam pada cedera membuka kesempatan bagi Bazedik untuk unjuk gigi ia pertama kali tampil sebagai starter pada putaran ketiga Karabokap menghadapi Derby County tentunya saya sangat-sangat senang untuk bisa terus bermain di club ini saya dan keluarga sangat senang karena bisa menandatangani kontrak baru disini hujar dia ini sungguh lurat biasa melihat seberapa cepat waktu berjalan yang pasti saya tetap bekerja keras dan berharap banyak hal yang baik akan datang lagi ucapnya lagi Bazedik bahkan sudah membuka rekening goal-nya di Liverpool goal-nya itu dicetak ke gawang Aslan Villa pada pekan ke-17 Liga Inggris 2022-23 itu sesuatu yang gila satu tahun lalu saya masih bermain untuk tim U18 dan sekarang saya mulai mendapatkan kesempatan bermain saya telah melakukan debut bahkan sudah mencetak gol itu adalah hal-hal yang tidak pernah saya sangka bisa terjadi di tahun ini katanya mengakhiri selamat menikmati selamat menikmati breakton inginkan Oxlade-Camberlay sebelum mursa transfer Januari ditutup Oxlade-Camberlay dikaitkan dengan kepindahan dari Liverpool sebelum akhir jendela transfer Januari dan Brighton dilaporkan mengincarnya dengan kontraknya yang akan habis pada akhir musim ini Alex Oxlade-Camberlay diperkirakan akan meninggalkan Tarats dengan status bebas transfer pada mursa transfer musim panas mendatang namun menurut laporan yang ditulis Sammy Mockbell dari Daily Mail yang memiliki hubungan dekat dengan kubu pemain di masa lalu ada kemungkinan gelandang Liverpool itu bisa hengkang bulan ini Mockbell mengatakan Brighton telah mendaftarkan minat untuk mengontrak Oxlade-Camberlay tetapi kesepakatan bergantung pada apakah Liverpool akan mengizinkan pergi secara gratis bulan ini mengingat catatan cedera klub saat ini dengan hanya tiga penyerang senior yang fit dan tersedia hal itu tampaknya tidak mungkin untuk saat ini tetapi mengingat dia sudah menjadi pelayan setia Liverpool selama hampir 6 tahun jika pemain berusia 29 tahun itu tertarik untuk pindah ke Amex bulan ini ada kemungkinan Liverpool akan mengizinkannya pergi tanpa bayaran menghapus gajinya dan membebaskan ruang di sekolah bisa lebih masuk akal jika klub mengincar rekrutan baru lainnya sebelum penutupan jendela transfer Januari dia absen dalam sebagian besar paru pertama musim karena masalah hamstring tetapi kembali bugar pada bulan November dan telah membuat beberapa start sejak dimulainya kembali musim Liverpool bulan lalu dia bagaimanapun menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan dalam hasil imbang akhir pekan lalu di Anfield melawan Chelsea Alasan Liverpool sulit untuk mendatangkan John Balingham John Balingham yang sudah memberikan signal untuk tinggalkan Borussia Dortmund usai musim 2022-23 berakhir menjadikan tim-tim Eropa mencoba dalam memboyong pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini Liverpool tengah berusaha untuk mendatangkan Balingham hal itu disebabkan karena Jordan Klopp sedang mencoba dalam meningkatkan kualitasnya terutama pada sektor penyerangannya nah khasnya Express Football melaporkan apabila kesempatan Terach untuk datangkan Balingham kian menipis karena adanya permasalahan finansial usai pihak di Borussia akan mematok harga tinggi sekitar 150 juta euro setelah itu harapan Liverpool untuk menembus Liga Champion 2023-2024 yang terdengar hampir mustahil karena sekarang tengah mengalami inkonsistensi performa usai hanya menempati posisi 9 klasmen sementara kedati harapan Terach dalam datangkan Balingham terdengar mustahil bukan berarti pemain berpaspor Inggris itu akan meneruskan karirnya di Signal Idruma Park lantaran dirinya di Kling masih menolak kontrak tawaran baru yang akan habis pada tahun 2025 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati